Intro Yo welcome back, kembali lagi dengan gue Farah Neriza Kali ini gue bakalan nampakin janji gue untuk ngebuat video ransom ya Jadi disini yang bakalan dibahas adalah Skill apa aja yang digunakan untuk ngebuat ransom ya Terus gimana cara ngebuat ransom Abis itu gue bakalan ngasih beberapa tempat spot ransom Dan juga gue bakalan ngajarin sekilas tentang Bukan ngajarin ya, ngasih informasi sekilas tentang gourmet cook Kayak gitu Dan gue gak ngasih semuanya, bukan berarti gue pelit Karena semua informasi itu bisa kalian cari di google Tinggal tulis aja kayak bahan ransom seal online Nanti kalian bisa, nanti keluar tuh banyak di google Kita mulai dari apa sih ransom Ransom itu ada, kalo di seal ya Atau di game-game MMORPG lain Ransom itu tuh Sebuah item yang bisa menambahkan darah Nah sebenernya Max Red Pot yang ini pun disebutnya ransom Kayak gitu Pot itu yang dijual bebas di NPC Ada Red Pot Terus High Red Pot Terus Max Red Pot Tapi kalo untuk GWH, apalagi tipikal GWH itu yang darahnya sampe 30 ribu Itu gak akan cukup pake 3 pot ini doang Nah makanya ada ransom-ransom lainnya Ransom-ransom lainnya apaan aja? Ada ikan-ikanan Ada pot-pot yang lainnya Kayak gitu Dan kalo ikan-ikanan ini kita bisa dapetin dari mancing ya Nih disini gue ada beberapa jenis ikan ya Biar gue ambil aja disini Ini ada seal carp Gue juga punya carp kalo gak salah Mana ya Nah ini gue ada carp Terus juga ada catfish Terus masih banyak ikan-ikan itu Nah disini ada platinum carp Ini ikan yang menurut gue spesial ya Karena dia gak sembarangan ikan gitu Gak sembarangan Gak gampang didapetin kayak gitu Nah setiap ikan ini nih punya status yang berbeda-beda Nambahinnya Misalkan seal carp itu HP-nya 2000 Ya Catfish dia cuma nambahin AP doang Ini buat magi ini cocok nih Nah terus carp HP-nya 1500 Nah kalo misalkan kita pake pot ya Pake pot biasa Oke kita bakalan beli pot biasa sekarang Gue bakalan contohin disini nih Gimana ini semoga kalian bisa simak baik-baik secara jelas Dan gue berusaha menjelaskannya sekelir mungkin Supaya kalian anggap kayak gitu kan ya Ini kita belum ngebahas cara ngebuatnya Gue mau ngejelasin dulu jenis-jenis ransum ya Ini adalah common potion Common potion itu yang bisa kita beli di NPC ya Kita beli Nah ini ransum nih Ini bisa kita sebut juga ransum Bentar gue jual apa ya Penuh banget nih tas gue Oke ini Nah ini common ransum Sorry tas gue berantakan ya Common ransum tuh Tadi mana red potion gue Nah ini common ransum nih Kalo misalkan kita taruh di quick slot ya Kalo darah gue masih 9000 Ini masih bisa nih Pake kayak ginian Pake ini Pake ini Pake ini Pake red High Dan max Ini totalnya 1500 Tambah 500 2000 Tambah 300 2300 Sekali pencet Sekali pencet itu gini nih Eh sorry Sekali pencet itu gini Nah Ini Sekali nambah 2300 Bisa dipencet berkali-kali Setelah delaynya selesai Ya perhatikan Delaynya selesai Ya Itu kata kuncinya Untuk kalian main ransum Supaya jago ya But Kalo ini kan susunannya kan sama Ya enak ya Maksudnya Dari kecil Ke gede Ke paling gede Ini susunannya pas nih Nah terus gimana Kalo misalkan kita masukin Ransum-ransum lainnya Misalkan kita pake ini Delaynya ini Pasti gak beraturan Coba ya Kita ini F1 Sampai F7 Oke kita pencet Nah Silk lebih lama Disini kuncinya adalah Bagaimana kalian bisa Ngatur Susunannya Supaya ngepotnya bisa Continue dan Unlimited Jadi ada kayak Red Potion Berapa delaynya Berapa detik Sampai bisa dipencet lagi High Red Potion Berapa detik Sampai bisa dipencet lagi Di saat kalian dapet Rumusannya Kalian bisa bikin Ransum itu Ya gue bisa bilang Itu no delay Kayak gitu Kalian tinggal pencet aja Main piano Berat 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 Udah Nah Itu Jenis-jenis ransum Ini common Ini yang bisa kalian dapetin Dari pancing Nah ada lagi Beberapa ransum Yang bisa kita dapetin Dari ngebuat Ransum Pake skill craftman Nah sekarang yang mau dibahas disini adalah Bagaimana cara ngebuat Ransum dengan job craftman Cara ngebuat Ransum dengan job craftman Pastinya Kalian harus memiliki Skill Cook Dan gourmet cook Perbedaannya apa sih bang Cook sama gourmet cook Orang dua-duanya sama-sama bikin pot Beda Kalau cook Ngebuat Barang dropan Dari monster Menjadi pot Kalau gourmet cook Ngebuat Pot yang biasa Menjadi pot yang luar biasa Contohnya apa Kalau kita pake cook Kita bisa ngebuat Crystal of sakil Jadi sebuah ransum High blue potion Tapi Kita dengan cook Kita gak bisa ngeupgrade Red potion Invalid item Nah bedanya apa dengan gourmet cook Gourmet cook itu Bisa ngebuat Red potion Jadi potion ampora Nah Red potion dan potion ampora Ini pot yang berbeda Jadi dua-duanya bisa dimasukin ke quick slot Jadi stok Stok ransum kita lebih banyak Nanti di quick slot Kayak gitu Nah bahannya red potion apa Volcanic rock Sama fiber optic Sama empel bottle Empel bottle bisa kita beli di NPC Craftman Di deket Bang Lime Nah dua bahan ini bisa kita cari Entah dari monster Atau dari pohon Atau mungkin kita bisa nge-cook Sebuah item Menjadi volcanic rock Nah contohnya kayak gini Ini kan Bonsie Ball Bonsie Ball Kita bisa masak Menjadi volcanic rock Nah kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian capek Nyari volcanic rock Di monster level kecil ya Kalian bisa bikin volcanic rock Dari beberapa item Yang ada di monster Disini gue gak mau kasih tau Bahan-bahannya Kalian coba reset sendiri Ada banyak di google Oke Terus Gimana sih cara ngambil skill cook Ya Ini Ini work Di sebagian besar seal online ya Disaat kalian bikin karakter Disaat kalian bikin ID seal online Sebelum kalian bikin karakter utama Biasakan bikin craftman dulu level 14 Terutama di selonan titan Kenapa gue suruh level 14 Karena di level 14 Skill cook kalian bisa level 5 Disaat skill cook kalian level 5 Kalian bisa bikin max red potion Kalo masih level 4 Kalian gak bisa bikin max red potion Nah Kenapa harus level 14 Ada yang bilang bang level 17 Baru bisa level 5 gitu kan Ya Sebenernya level 14 bisa Asal kalian gak naikin skill combo Sama gak naikin skill daddy blow Jadi dari level 10 Sampai level 14 Kalian mukul-mukul monster biasa aja Kalian bisa ngambil skill cook Sampai level 5 Oke Sekarang gimana cara masaknya Yang pasti kalian mesti punya Satu slot kosong Di tas kalian Disini bahannya gak ada yang Disini gak ada bahan yang menjanjikan ya Menurut gue ya Yang pasti Sebagian besar item bisa dibikin jadi pot Contohnya apa Crystal of sakil Bisa jadi high blue pot Terus abis itu mini lamp Bisa jadi max blue pot Terus wandering ghost Bisa jadi max red pot Nah kalau ini kan bahannya cuma satu ya Yang dibutuhin bahan supportnya Nah gimana kalau misalkan bahan-bahan lain Contohnya kayak gini Gue ada gak ya Nah ini kayak gini Ini silver marble Buat jadi lock Dia butuh 5 item Nah ini ada nih bahan-bahan yang kayak gini nih Biasanya bahan-bahan level kecil Kayak crow Kayak crow feeder Atau cat Cat wickers Kayak gitu ya Itu tuh butuh banyak bahan Butuh banyak bahan Bukan berarti kalian harus isi 5 slotnya Gitu Biasanya cuma beda perbandingan Misalkan gini Silver marble Kalau misalkan kita masukin Satu wandering ghost ya Kita lihat dia bisa jadi lock Ini harusnya bisa jadi lock sih Bahan yang murah apa ya Kita pakai invisible treat Dia akan fail Gak tau ya Coba kita lihat Oh dia sukses Di lock ya Kita coba Yang lainnya Kita coba wandering ghost Kita bikin pakai piece of cloth Apakah dia jadi Dia gagal Kenapa gagal Karena yang mau kita bikin max red pot Tapi bahan supportnya Itu jauh banget harganya 60 Cari yang setengah harganya max red pot Dan biasakan Kalau pakai skill cook Jangan langsung coba masukin semua Kayak 300 Jangan Cobain dulu satu Kita masukin satu Misalkan gini Kita masukin wandering ghostnya satu Kita masukin Apa namanya Piece of clothnya dua Kita coba Jadi gak nih Jadi kan Kalau tadi wandering ghostnya satu Piece of clothnya satu Dia gagal Kalau misalkan wandering ghostnya satu Piece of clothnya dua Dia sukses Berarti Untuk ngebuat 150 wandering ghost Menjadi max red potion Kalian butuh 300 piece of cloth Kayak gitu Jadi dicobanya satu-satu dulu Jadi kalian gak amcyong banget Kayak gitu ya Oke Dan sekarang apaan aja yang bisa kita bikin Pakai cook ya Kita gak hanya bisa ngebuat pot dasar Tapi kita bisa ngebuat bahan yang lain Menjadi item support yang lainnya Contohnya apa? Bouncy ball Kita butuh volcanic rock Untuk gourmet cook ya Kita gak punya volcanic rock Kita bikin dari Tapi kita punya bouncy ball Banyak banget di bank Kita bisa ubah Bouncy ball Menjadi volcanic rock Nah Kita masukin aja Bahan supportnya Kita coba nih Pakai strong rip ya Ini kan padahal supportnya ada 5 Harusnya dia jadi Karena volcanic rock itu Harganya murah banget Dan bahan support kita 1300 Kita coba Oke kita jadi Satu volcanic rock Kayak gitu Dan bahan support ini Biasanya kita bisa pakai Juga dari NPC-NPC Misalkan Bag Empel bottle Bowl Terus Apaan lagi tuh Ada lagi lah Pokoknya Kita bisa pakai gitu-gituan Plate ya Kita bisa pakai gitu-gituan Yang penting kita lihat Harga barang yang mau kita bikin Bahan supportnya At least harus setengah dari Harga barang yang mau kita bikin Misalkan barangnya 1500 Kita pakai bahan supportnya Yang aman itu Yang harga-harga 750 Apakah harus 750 bang? Yang 500 bisa gak? Bisa kadang Jadi dicoba aja Gue gak bisa bilang mana bahannya Karena terlalu banyak Bahan dropan di seal online Oke Jadi gitu Caranya Nah terus Apa gunanya gourmet cook Gourmet cook itu Ngebuat Atau ngerubah Pot-pot yang udah Ransum-ransum dasar Ransum dasar itu Pot biasa Ikan-ikanan Kayak gitu ya Atau roti Gitu kan Bisa jadi burger Atau mayonnaise Bisa jadi cheese Segala macem Atau cheese Bisa jadi yang lainnya Itulah gunanya gourmet cook Contohnya gimana? Kita coba di ikan Gold carb Gold carb pastri Membutuhkan Membutuhkan Flamestone Membutuhkan Wheat Membutuhkan Egg Sama membutuhkan Satu paper bag Ini komposisinya Berapa bang? Gak ada yang tau bro Komposisinya Yang pasti ini Hoki-hokian Kayak gitu Ada di website Ada komposisinya Kayak 100 gold carb Sama dengan 100 flamestone 100 ini 100 ini Itu belum tentu jadi Karena semuanya Hoki-hokian Jadi saran gue Kalau main gourmet cook Jangan pernah bikin Langsung 300 Bikinnya tuh 10-10 Atau 50-50 Kalian bisa lihat Video ransom gue Di video sebelumnya Kayak gitu Gue pernah bikin Gourmet cook Gila-gilaan Waktu itu Oke Jadi ada chance Buat gagalnya Di gourmet cook Jadi hati-hati Even kalian bikin Ampora Tapi Gourmet cook Ada yang bisa Gak gagal Gourmet cook Itu ada yang 100% jadi Asal kalian Pakai salt Jadi kalau ada Bahan ransom Yang menggunakan salt Contohnya apa Nih Silk carb Dia butuh salt Silk carb ini Gak bisa gagal Sama sekali Kalian bikin langsung 300 itu langsung jadi 300 Dia gak akan gagal Selama dia ada salt Kayak gitu Cuma nyari Salt ini Susah banget Kalian harus Balik-balik Quilladel So kita bakalan Coba Jadi kita udah tau Sekarang fungsinya Skill cook Fungsinya skill Gourmet cook Dan sekarang Dimana kita harus Cari bahan-bahan Supportnya Oke Gue bakalan contohin Ada skill Satu lagi Yang dibutuhkan oleh Craftman ransom Yaitu skill Collect Skill collect Ini memungkinkan Kita untuk Mukul monster Nah ini kelebihan Craftman ya Dia bisa mukul Sesuatu yang bukan monster Pohon dan batu Itu bisa dipukul Sama Craftman Nah biasanya Gue nyari bahan-bahan Support itu Di Travia Valley Dan sometimes Gue nyari di tempat-tempat Lain juga Gitu ya Ini kalian tinggal Explore aja di google Banyak Atau di silonline wiki ya Kalian bisa tulis Collect ya Nanti keluar tulisnya Pohon mana aja Yang bisa di collect Dropnya apaan aja Kayak gitu Change dropnya Berapa kalian bisa lihat Semua di silonline wiki ya Kayak gitu Kayak contohnya Gue butuh pit ya Kita bisa cari pohon Yang ngedrop pit Itu ada dimana Hampir semua pohon itu Ngedrop pit Kayak gitu Oke Sekarang kita coba Tadi butuhnya Flamestone Sama Wheat ya Wheat itu kan Harusnya kita nyari dari monster Gue lupa monster apa Tapi gue punya cara Nyari Yang lebih gampang Untuk nyari wheat Yaitu ngerubah Leaf Kita akan ngemasak daun Jadi wheat Gimana caranya Gunakan skill cook Dan dimana pohon Yang ngedrop leaf Ada satu pohon Pohon andalan gue Yang ngedrop Yang bisa ngedrop leaf Dan gue gak tau Disini mudah atau gak Nyari leafnya Seal tree Kita pukul seal tree depan kita Bam One hit Oke dia Nah ini ngedrop leaf nih Dia chicken feeder Oke pohonnya Ada di sebelah sana Kita gak bisa jauh ya Mungkul pohonnya ya Leader Ini ada tiga nih Disini pohonnya Semakin gede pohonnya Semakin banyak Yang bisa kita pukul Sampai dapet leaf ya Nah ini kita dapet leaf nih Tapi penuh ya Kita buang ini Kita ambil leaf Wow double drop ya Kita ambil chicken feeder nya Kita buang ini Oke Kita masak pake skill cook Leaf akan menjadi wheat Bahan supportnya ada dua Tapi biar gampang Kita langsung aja pake Bahan support yang mahal Wheat itu harganya Gak mahal banget kok Kita bisa ngecek Harga wheat itu berapa Kita liat disini Harganya cuma 150 Pake skill gourmet cook Ya Berarti Bahannya dia gak mahal-mahal amat Kita coba pake Biar langsung jadi ya Kita pake crystal of sakil Harusnya jadi sih Oke jadi satu wheat Ya Untuk ngebuat gold carp ya Gold carp arstri Kita butuh lebih dari satu wheat Jadi kita Berantai ini pohonnya ya Kita bumi hanguskan pohon ini Tenang Pohon di silonline gak akan habis Oke kita coba masak Lagi Ada dua Berarti kita bahan supportnya dua Akan jadi dua wheat Dan sekarang Kita bakalan balik ke Lime Kita bakalan balik ke lime Gue gak punya banyak bahan ya Karena gue disini belum Nyari-nyari bahan ransom ya Karena gue masih fokus leveling Oke Kita beli bahan supportnya Bahan supportnya bisa kita beli disini Craftman material merchant Ya Tadi dia butuhnya bag Kita beli bagnya ya Susunannya gimana bang Kalau misalkan pake gourmet cook Ya Susunannya itu Ini kita harus kosongin ya Atau gak Kita ada slot Gue gak tau ini langsung jadi atau enggak Ya Yang pasti kita masukin ini Satu Kita masukin flamestone Tiga Gue lupa tiga atau dua ya Oh kita butuh egg ya Oh kita bisa bikin egg dari ini deh Kalau gak salah Oh ini jadi meat Leader 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 jadi meat Oke Kita beli telarnya Gue lupa susunannya berapa Saya ingat gue tiga sih Tiga apa dua gitu Kita coba aja Tapi wheatnya satu Shit Gue beli egg Musih di dalemnya Bahan Komposisi bahan yang perlu kalian cari Dan biarpun komposisi bahannya udah pas Belum tentu dia sukses Karena dia ada chance buat gagal Kita jual ini Beli egg Lima Oke Ingat Dia ada chance gagal Gourmet cook Semoga aja di video ini berhasil Satu ikan Tiga flamestone Satu wheat Satu egg Satu paper bag Kita lihat Jadi gak Jadi ya Kita coba sekali lagi Apakah jadi Tiga satu satu Komposisinya Jadi satu Paper bagnya musih berapa bang Intinya kalau lo mau bikin satu ikan Lo butuh satu paper bag Lo bikin tiga ratus ikan Lo butuh tiga ratus paper bag Gitu ya Sekarang kita lihat Apakah kita bisa bikin lagi dengan Komposisi yang sama Kalau masih bisa jadi Berarti gue hoki Biasanya gagal yang kedua ya Kita masukin lagi Satu Kita masukin flamestone nya tiga lagi Kita masukin wheat nya lagi satu Egg nya satu Paper bag nya satu Sama ya bahannya ya Kita lihat Sukses apa gagal Masih sukses Ini biar gak rugi sih Bikinnya satu satu sih Saran gue Masukin lagi ikannya Masukin lagi tiga Masukin satu Masukin satu Masukin satu Sukses lagi Kita coba ya Kita bikin irit Kita bikin irit Wah gue udah gak punya wheat Gue udah gak punya wheat ya Kekurangan lift tadi ya Jadi kayak gitu sih Intinya ya Tapi yang pasti gourmet cook itu Bisa gagal Jangan langsung bikin seratus ya Karena tadi pas gue live streaming pun Clef bilang Bikin ampora gue gagal Kayak gitu Karena dia langsung hantem seratus Gue kadang bikin Kalau gourmet cook itu Bikinnya 20-20-20 Biarin pegel Gapapa pegel Yang penting jadi Kalau gue sih Atau ruginya gak banyak-banyak amat Karena bikin ransum itu Udah capek kolek Abis itu kalian bisa Gagal Tight banget Kalau gagal ya Dan sekarang Karena kita punya Beberapa varian ransum ya Yang tadinya Gold carp itu Kita cuma bisa masukin satu ya Akhirnya kita punya Gold carp pastri Ya Kita punya varian baru ransum Kayak gitu Jadi gold carp biasa Itu nambahnya 1000 Gold carp pastri Nambahnya 1200 Dan ikan kayak Carp Terus silk carp ya Gue gak tau nih Platinum kayaknya gak bisa dimasak sih Oh bisa Oh bisa jadi Petinum carp pastri Oh gue gak tau nih Dia nambahnya berapa Dan gue gak tau bahannya apa nih Ya Berarti hampir semua ikan itu bisa dimasak Gue gak tau kalau mino Segala macem Gue belum coba Yang pasti semakin banyak jenis ransum Yang kalian bikin Otomatis Pot kalian makin banyak Dan kalian makin cepet Buat menuhin darah So itu aja Video ransum dari gue Semoga bermanfaat Info selanjutnya Kalian coba kulik sendiri Pohon mana yang harus kalian cari Susunan delay kayak gimana Yang harus kalian dapetin Dan juga Berapa komposisi Buat bikin gourmet Oke Itu aja dari gue Farhan Yoriza Semoga video ini ngebantu Kalau video ini ngebantu kalian like Dan subscribe Yang belum subscribe channel gue Dan yang main si lolan titan Jangan lupa Gunakan kode referral Farhan Yoriza Itu aja dari gue Farhan Yoriza See you on the next video Bye bye